Hai udah kita ngasih perlapangannya vaksinnya mana 294 294 ini kecil banget ini cocok dulu ya perlahan supaya ngobogen ya nggak boleh ngocoknya harus begini karena nanti akan busa kalau nanti ada busa nanti jadi kurang milihnya tapi kalau busa barangkali teman-teman saya tahu toh jadi tidak boleh ada udara ke dalamnya jadi ini kan satu ekor ini ini kan untuk vaksin ini jadi dia dua mili dua mili yang pikir kira satu jadi memang ini yang penting adalah memang praktiknya seperti ini ya orang berharap sebenarnya teman-teman vaksinator ini bisa satu ekor satu jadi semua praktik itu mulai ambil ya ambil karena ini vaksin begini jadi bukan cuma bukan cuma vaksin gampang cara mulai pengambilan kayak dokter sirbit ini nah pelan-pelan harus diambil dan pengocokan juga tadi ini bukan kecok-kecok kalau dikira ini nah ini belum pelan-pelan ya pelan-pelan baru disedut juga oh mau ditutup pulang ya dua mili pas tidak boleh kurang tidak boleh lebih ingat tapi sebelum melakukan vaksinasi adalah lihat kondisi sapi ya kondisi sapi yang seperti ini dia sini 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 oh di sebelah ya ini teman-teman kan sudah tahu melihat bagaimana sapi yang sehat iya kan pertama apa pertama apa lihat dari sapi sehat cermin hidung cermin hidung pak jadi kalau misalnya sapi ini coba pakai glove glove saya mau tunjuk jadi teman-teman sama apa namanya untuk sementara cara melihat sapi yang sehat dari cermin hidung hidung dok bisa tahan berapa lama di saat kita sudah sedot berapa menit dia di luar kita sementara eh harusnya secepat-cepat harus secepat kayak ini harus langsung selesai sana-sana aman-sana sama-sama ini kan vaksin dulu deh nanti saya lihat saya bilang vaksin dulu deh vaksin ini dok sana-sana permisi jadi intramuskular lainnya dengan misalnya kalau subkutan itu berarti di kulit tapi ini tapi ini di dalam tancap 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 di sini tancap daging sini boleh boleh di segitiga tancap yang penting dia di bawah di daging yang penting jangan di leher jangan di kulit tancap di daging sudah toh langsung karena ini dia berat ah dia apa pekat dang begitu nah baru nanti ya biasa kan di oh begitu baru maksudnya begini ini sapi lihat dp cermin hidung itu cermin hidung itu yang dia bahas ini beda dengan ada yang ada leleran-leleran ada ingus-ingus begitu toh nah kalau ini kan tolong lihat ini dp dia bersih 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 sehat mungkin dan kemudian juga lihat dari dp tadi apa yang dia bilang tadi postur dp pinggal laku sapi juga mencoba lihat dia kan memang ini sapi yang sehat dia diakit jadi dia berdiri juga bagus kalau umur umur pedet yang kemarin saya kemarin yang saya itu aftom aftomun ini sampai penuh kan belum pernah kita dorong balik ini kan masih ada kecelahan masuk masuk ini sudah ada kalau mau suntik nih siapa yang mau suntik satu oke kita berhubung waktu dengan saatnya banyak baru kita hitung bahwa satu 25 ekor baru kita semua isi diin di spot semua lempelang ya karena dia apa namanya ah tepi tangan perdana ayo oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.